Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif buka musrembang RKPD tahun anggaran 2024. Dengan dibukanya musrembang ini, pemerintah daerah harap agar berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diselesaikan dan sinergitas terus terjalin dalam membangun Batanghari. Selasa 14 Maret 2023, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif secara resmi membuka musyawara perencanaan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Musyawara pembangunan daerah atau musrembang ini dikelat di Gedung Pemuda Muara Pulian Kabupaten Batanghari dan turut dihadiri Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, serta seluruh perangkat daerah dalam Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arif mengatakan saat ini sinergitas bersama sangat diputuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Batanghari. Meski semuanya tak akan selesai 100%, setidaknya upaya keinginan bersama satu persatu dapat direalisasikan. Selain itu, ia juga mengatakan, meski keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini, aspirasi masyarakat tetap harus ditampung. Sebab mewujudkan keinginan masyarakat merupakan tugas dan kewajiban bersama. Bagaimana sepanjang amanah ini kita pegang, kita dapat mengurangi masalah itu. Apakah hilang masalahnya? Tidak. Masalah, tapi timbul masalah yang remeh-remeh saja. Tidak lagi masalah yang urgent, masalah yang menyangkut hajat hidup, masalah yang menyangkut keberlangsungan hidup. Untuk itu, kita perlu terang hati, kata bahasa burung haji gitu. Terang hati itu dalam artian, kita memandang sesuatu itu komprehensif. Terang hati dalam artian, kita bisa mendudukan sesuatu itu pada tempatnya. Apakah salah usulan dari setiap desa keluarga? Tidak salah. Karena itu masalah yang dihadapinya. Apakah salah usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan DPD dari prokir dan resisnya? Tidak salah. Karena itu yang ditangkap dari masalah yang ada di daerah konstituennya. Bagaimana niat baik bersama ini? Bagaimana keinginan kita bersama ini? Sementara itu dirinya juga mengucapkan dan mengapresiasi terhadap keputusan dan kerjasama DPRD Batanghari. Sebab telah membantu dalam mewujudkan visi-misi pembangunan daerah. Dengan kehadiran bersama saat ini, tidak lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat dengan persepsi dan tujuan yang sama. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!